Hai ya selamat datang lagi kalian menonton lagi di channel betoners kali ini kita akan membahas tentang khususnya tentang undang-undang kesehatan nomor terlihat tahun 2009 tentang kesehatan yang ada 202 masa untuk itu kita akan berpunyai soal terus dengan membahas dengan ada beberapa perutamaan yang akan saya bekerja di tempatnya semua ya kita langsung saja di pada untuk soal yang mati dan pertama ya soal nomor satu yang dimaksud dengan suatu alat atau dan suatu alat dan atau tempat yang genoakan untuk penyelenggaran upaya pelayanan kesehatan baik promotif preventif kuratif maupun drivalitatif yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah daerah dan atau masyarakat adalah a alat kesehatan b tenaga kesehatan c fasilitas pelayanan kesehatan dan d obat kemudian e teknologi kesehatan jawabannya adalah ya karena ini terkait dengan yang dimaksud dengan suatu alat atau tempat yang digunakan jadi kita bisa jadi jawabannya adalah yang c ya adalah c fasilitas pelayanan kesehatan kita akan lihat sama-sama pengertian dari alat kesehatan tenaga kesehatan obat dan teknologi kesehatan yang ada di pada undang-undang kesehatan yang pertama untuk alat kesehatan adalah instrumen atau aparatus mesin atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah mendiagnosis menyembuhkan dan meningangkan penyakit merawat orang sakit memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh jadi alat kesehatan adalah instrumen aparatus mesin atau implant yang digunakan kemudian terkait tenaga kesehatan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengaktifkan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang digunakan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan jadi yang dimaksud dengan kesehatan adalah setiap atau semua orang yang mengaktifkan diri dalam bidang kesehatan yang memiliki pengetahuan melalui pendidikan kesehatan jadi kalau ada orang tenaga kesehatan yang mengaktifkan diri tapi dia tidak memiliki basic pendidikan itu bukan tenaga kesehatan yang berikut fasilitas pelayanan kesehatan nah ini adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyalakan upaya penyalanggara pelayanan kesehatan baik promotif preventif kuratif ataupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah daerah atau dan atau masyarakat jadi jawabannya adalah yang ini fasilitas pelayanan kesehatan karena di definisi ada kata kuncinya yaitu suatu alat dan atau tempat yang digunakan yang berikutnya obat obat adalah bahan atau bahan panduan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keram patologi dalam rangka penitapan diagnosis pencegahan penyembuhan pemulihan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia jadi obat adalah bahan atau panduan bahan yang kata kuncinya adalah produk biologi sedangkan untuk teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat atau metode yang ditujuan untuk membantu meningkatkan diagnosa pencegahan penanganan permasalahan kesehatan manusia ya jadi sudah jelas ya untuk ini adalah definisi-definisi yang ada dari undang-undang kesehatan yang perlu kita bersama untuk membedakan membedakan antara alat kesehatan tenaga kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan obat dan teknologi kesehatan jadi untuk soal yang ini jawabannya adalah C karena berhubungan dengan fasilitas adanya adalah suatu alat atau tempat yang digunakan ya kita lewat untuk soal nomor dua yang dimaksud dengan suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditunjukkan untuk penyembuhan penyakit pengurangan penderitaan akibat penyakit pengendalian penyakit atau pengendalian kesehatan agar kualitas penerita dapat terjaga secara optimal mungkin adalah apakah A pelayanan kesehatan promotif B preventif C kuratif D rehabilitatif dan E tradisional jawabannya adalah ya betul sekali jawabannya adalah yang kuratif karena untuk tindakan kuratif sendiri adalah kegiatan pengobatan yang ditunjukkan untuk penyembuhan penyakit jadi semua jenis kegiatan pengobatan itu masuk pada pelayanan kesehatan kuratif sedangkan untuk promotif preventif rehabilitatif dan tradisional kita akan lihat sendiri untuk lebih jelasnya untuk pelayanan kesehatan promotif itu berhubungan dengan yang namanya adalah promosi kesehatan untuk pelayanan kesehatan preventif itu berhubungan dengan suatu kegiatan untuk melakukan pencegahan untuk pelayanan kesehatan kuratif sendiri adalah kegiatan pengobatan untuk pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan untuk mengembalikan bekas penerita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin dengan kemampunnya sedangkan pelayanan pengobatan tradisional sendiri adalah pengobatan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengamalan dan atau keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggung jawaban dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat jadi ini adalah beda-beda jadi jenis pelayanan kesehatan ada pelayanan kesehatan promotif preventif kuratif rehabilitatif dan tradisional yang harus teman-teman ketahui jadi jawabannya sudah jelas ya pelayanan kesehatan kuratif untuk soal yang tadi kita lanjut kepada soal yang berikut soal nomor 3 seorang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap ya ini informasi nya ya atas surat persetujuan hak menerima atau tidak menolak ini sebab dimaksud tidak berlaku pada kecuali A. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menelur ke dalam masyarakat yang penyakit menelur B. keadaan seseorang yang tidak sedarkan diri C. gangguan mental dan D. penderita gagal ginjal kronik ya untuk jawabannya adalah yang D jadi jawabannya adalah yang D karena untuk hak menerima atau menolak ini hanya tidak berlaku pada orang-orang ini tindakan untuk yang lain adalah berlaku karena di dalam undang-undang sendiri hak menerima atau menolak sebagian maksud pada ayat 1 tidak berlaku pada A yang pertama yang saya sudah bilang penyakit menelur B. orang-orang yang tidak sedarkan diri dan C. orang-orang dengan gangguan mental jadi sudah jelas ya untuk soal nomor 3 soal nomor 4 pemerintah menyusun daftar dan jenis obat secara esensial harus tersedia bagi kepentingan masyarakat daftar dan jenis obat sebagaimana dimaksud ditinja dan disempurnakan paling lama beberapa tahun ya A. 1 tahun B. 1,5 tahun C. 2 tahun D. 2,5 tahun dan E. 35 tahun ya yang C. setiap 2 tahun untuk pembahasannya pada pasal yang ke-40 adik yang ke-2 daftar jenis obat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditinja dan disempurnakan paling lama setiap 2 tahun sesuai dengan perkembangan teknologi kebutuhan dan teknologi jadi setiap obat-obat yang berada di pasaran itu harusnya itu diupdate selama setiap 2 tahun atau sesuai dengan perkembangan obat yang ada di masyarakat pasal nomor 5 fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanan terdiri atas pelayanan kesehatan persorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat yang bukan termasuk fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah adalah yang bukannya A. pelayanan kesehatan tingkat pertama B. pelayanan kesehatan tingkat kedua C. pelayanan kesehatan tingkat ketiga dan D. pelayanan kesehatan tingkat terminal jawabannya adalah iya yang D yang bukan adalah yang D kenapa? ya kalau kita lihat saja di rumah sakit itu ada pelayanan kesehatan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 ya prinsipnya sama saja bagian kedua fasilitas pelayanan kesehatan pada pasal yang 30 ayatnya yang kedua fasilitas pelayanan kesehatan sebagian masuk pada ayat 1 meluputi pelayanan kesehatan tingkat pertama atau kelas 1 pelayanan kesehatan tingkat kedua dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga sedangkan untuk pelayanan kesehatan tingkat terminal adalah tidak termasuk dalam fasilitas pelayanan kesehatan jadi jawabannya cukup jelas ya yaitu adalah yang bukan adalah yang D ya kita lanjut pada soal nomor 6 untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat upaya kesehatan yang dimaksud dibuat dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara A. terpadu, terlaksana berhasil, B. berkesinambungan berhasil, C. menyeluruh, bermanfaat, terpadu, D. terpadu, menyeluruh, berkesinambungan, dan E. menyeluruh, terpadu, dan terdokumentasi kunci jawabannya adalah yang ya yang D yang terpadu, menyeluruh, berkesinambungan kebawasannya Dalam pasal 47, upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan Ya, itu adalah upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan Kita lanjut pada soal yang nomor 7 Setiap orang dilarang melakukan aborsi Larangan tersebut dapat dikecualikan berdasarkan yang pertama, indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologi bagi korban perkosaan Selain itu, tindakan aborsi dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut Terkecuali Yang pertama, A. sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama, hari terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis B. oleh tenaga medis kesihatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang diterapkan oleh menteri C. dengan persetujuan ibu hamil yang bersakutan dengan persetujuan dan izin suami Ya, ini kurang tepat ya, jadi jawabannya sudah pasti adalah yang D. Kita akan lihat saja lebih jelasnya Ya, pada pasal 76 tentang aborsi Sebagaimana maksudnya pasal 7 hanya dapat dilakukan yang pertama, sebelum kehamilan berumur 6 minggu D. dihitung dari height pertama, terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis B. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang disertifikasi yang diterapkan oleh menteri Ya, kita lanjut pada soal nomor 8 Dalam undang-undang nomor 36 tentang kesehatan pasal 111 ayatnya yang ketiga Dimana setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisih Kecuali A. daftar nama produk Ya, masuk ya B. daftar bahannya gunakan Masuk juga C. berat bersih dan isi atau isi bersih Ya, itu isi yang kita temukan Free sugar dan teknologi yang digunakan Ya, ada beberapa juga Dan E. tanggal bulan dan tahun kerasa Ya, ini wajib ya Jadi yang kecuali ini adalah Yang D. artinya dia tidak wajib ya Ya, kita lihat saja Setiap makanan dan minuman yang dikemas Wajib diberi tanda atau label yang berisi Nama produk Daktar bahannya digunakan Berat bersih dan isi bersih Nama dan alamat pihak yang produksi atau memasukkan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia Dan E. tanggal bulan dan kerasa Jadi yang tidak wajib adalah Yang ini Free sugar dan teknologi yang digunakan Jadi jawaban yang kecuali adalah yang D. ya, sudah jelas ya Kita masuk pada soal nomor 9 Dalam undang-undang nomor 36 tentang kesehatan Pasal 155 Tentang kawasan tanpa rokok Yang bukan merupakan kawasan tanpa rokok adalah A. fasilitas pelayanan kesehatan B. tempat proses belajar mengajar C. tempat anak bermain D. tempat ibadah Dan E. angkutan umum Ya, kalau dari pilihan ini teman-teman pasti sudah tahu ya Kalau untuk kawasan tanpa asap rokok ya sudah pasti pelayanan kesehatan Proses belajar mengajar tempat anak bermain Tempat ibadah sinakan okolo untuk angkutan pribadi ya Terserah dia aja Jadi jawabannya ini adalah Yang E. angkutan pribadi Untuk lebih jelasnya Kita akan lihat Kawasan tanpa rokok Pada pasal 115 Fasilitas pelayanan kesehatan Bebas asap rokok Tempat proses belajar mengajar Tempat anak bermain Tempat ibadah Angkutan umum Tempat kerja Dan tempat umum Dan tempat lainnya Ditetapkan untuk bebas asap rokok Masuk pada soal nomor 10 Dalam undang-undang nomor 31 Tentang kesehatan pasal 117 Seseorang dinyatakan mati Apabila A. fungsi jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen Atau apabila kematian batang otak telah dibuktikan B. fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan telah terbukti berhenti Atau apabila kematian batang otak telah dibuktikan C. fungsi sistem jantung sirkulasi berhenti secara permanen Atau apabila kematian batang otak telah dibuktikan D. fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan telah berhenti secara permanen Untuk kunci jawabannya kita akan lihat saja terlebih dahulu Pada pasal 117 bagian ke-18 tentang beda mait Seseorang dinyatakan mati apabila sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti Secara permanen adalah apabila kematian batang otak telah dibuktikan Jadi sejelas ya kalau seorang dinyatakan mati apabila dia punya jantung dan sistem pernafasan telah berhenti secara permanen Atau telah ditemukan adalah kematian batang otak Jadi untuk jawabannya yang paling lengkap adalah Yang A Kita masuk pada pasal 12 Dalam undang-undang nomor 3 panggilan kesehatan pasal 128 Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif selama A. 6 bulan B. 12 bulan C. 6-12 bulan Dan D. 12-24 bulan Yang jawabannya adalah yang A. 6-6 bulan Pembahasan Pasal 128 ayat yang pertama Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif yang sejak dilahirkan selama 6 bulan Kecuali atas indikasi medis Kemudian yang hal penting yang perlu ketahui adalah pada ayat yang ketiga Penyediaan fasilitas khusus sebagian dimaksud pada ayat yang kedua Diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum Jadi setiap tempat kerja dan tempat sarana umum itu wajib pada tempat untuk gisi kepada anak-anaknya Sudah jelas ya Dalam undang-undang nomor 36 tentang kesehatan pasal 141 ayat yang satu Upaya perbaikan gisi masyarakat ditunjukkan untuk peningkatan motu gisi perseorangan Dan pelayanan kesehatan dilakukan melalui A. Perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gisi seimbang Ini masuk ya B. Perbaikan pola perilaku sadar gisi aktifis fisik dan kesehatan Ini masuk juga Peningkatan akses dan mutu pelayanan gisi yang sesuai dengan kemajuan imu dan teknologi Masuk juga Peningkasan sistem kewaspadaan pangan dan gisi Masuk juga Yang terakhir adalah E Semua benar jadi jawabannya sudah pasti ya Adalah E Kita lihat pembahasannya Nah dalam pasal 141 tentang gisi pada ayat yang kedua Peningkatan mutu gisi sebagian dimaksud pada ayat 1 Dilakukan melalui yang pertama ya Perbaikan pola konsumsi dan gisi seimbang Perlaku sadar gisi aktifis fisik dan kesehatan Peningkatan akses mutu pelayanan Dan D. Peningkatan sistem kewaspadaan pada gisi pangan dan gisi Itu sudah jelas ya Soal nomor 14 Dalam undang-undang nomor 36 tentang kesehatan pasal 142 Yang bukan termasuk kelompok rawan Terkait masalah gisi Indonesia adalah Bayi dan balita Remaja perempuan Ibu hamil dan menyusui Dan yang terakhir adalah manulah Kita lihat saja untuk pembahasannya Yang termasuk kelompok rawan ini adalah yang pertama Balita Remaja perempuan dan ibu hamil dan menyusui Jadi untuk manulah ini tidak termasuk Jadi jawabannya adalah Yang D Yang bukan termasuk kelompok rawan adalah yang D Menurut undang-undang ya Yang D Kita lanjut saja ke soal nomor 15 Dalam undang-undang nomor 36 tentang kesehatan pasal 152 Tentang penyakit menular Upaya pencegahan Upaya pencegahan pengelolaan dan penanganan penyakit menular Sebagaimana dilakukan melalui kegiatan Promotif, preventif, puratif, rehabilitatif, dan semua benar Ya jadi jawabannya adalah yang Yang E Ya semua benar ya Karena untuk penanganan penyakit menular ini Harus dilakukan secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif Tidak bisa terpisahkan Semuanya ini harus secara berkaitan Kita masuk Ya Pada pasal 152 tentang penyakit menular Ayat yang pertama Pemerintah Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan pengendalian dan pengelolaan penyakit menular Serta akibat yang ditimbulkan Jadi masyarakat juga peran aktif Yang kedua Upaya pencegahan pengendalian dan pengelolaan penyakit menular sebagian yang maksud pada ayat 1 Dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertular penyakit Menurunkan jumlah yang sakit, cacat, atau meninggal dunia Serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit yang menular Jadi ini ya pemerintah Yang ketiga Upaya pencegahan pengendalian penyakit menular sebagian yang maksud pada ayat 1 Dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif Bagi individu atau masyarakat Jadi jawaban yang paling tetap adalah Semua ya Semua proses dilakukan Baik itu kegiatan promotif, preventif, dan rehabilitatif Untuk penanganan penyakit menular ini Ya teman-teman Itu yang benar-benar mengetahui Kita lanjutkan soal nomor 16 Yang merupakan faktor risiko penyakit tidak menular Yang pertama Dia tidak seimbang, kurangi atur fisik, merokok, mengkonsumsi alkohol, perilaku berlulintas yang tidak benar Dan yang keenam perilaku seks bebas yang tidak masuk adalah Kalau ini, yang ini masuk Ini juga masuk Ini juga masuk Ini juga masuk Ini juga masuk Sehingga untuk perilaku seks bebas ini masuk pada penyakit menularnya Jadi dia tidak masuk Jadi jawabannya yang depasi adalah yang B12345 Untuk lebih jelasnya ini Pada serat pasal 160 Ayatnya yang kedua Dia tidak seimbang, kurangi atur fisik, merokok, konsumsi alkohol, perilaku berlulintas yang tidak benar Itu semua mendorong untuk faktor risiko penyakit tidak menular Tidak untuk perilaku seks bebas adalah merupakan risiko daripada penyakit menular Sudah jelas kita masuk pada soal nomor 17 Besaran anggaran kesehatan diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik Yang besarnya sekurangnya Titik-titik dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara Dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Jawabannya adalah A1 per 3 B2 per 3 C1 per 2 D Semua soal Jawabannya adalah Yang B2 per 3 Kita akan lihat pembahasan Pasal 171 Besaran anggaran dari pemerintah pusat ada 5% Untuk besaran anggaran pemerintah daerah atau provinsi adalah 10% Untuk besaran anggaran kesehatan sebagian yang masuk Diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik Besaran sekurangnya adalah 2 per 3 dari anggaran anggaran pelayanan kesehatan Dan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara Dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Jadi jawabannya adalah 2 per 3 Diprioritaskan dari keduanya ini Jadi kalau untuk pemerintah hanya 5% Untuk pemerintah daerah atau provinsi Ada 10% Ya itu anggaran-anggaran untuk bidang kesehatannya Kita lanjut Untuk undang-undang kesehatan sendiri ini Disahkan yang kita ketahui pada tanggal 13 Oktober 2019 Oleh siapa? Oleh Presiden kita Susilo Bambu Yudhoyono Yang diudangkan di Jakarta pada tanggal yang sama pula Yaitu pada tanggal 13 Oktober Oleh Menteri Hukum dan Aksi Manusia Yang mana adalah Andi Matalanta Ya ini ada beberapa materi tambahan Untuk pemerintah mengetahui juga Untuk ketentuan mengenai rekamedis pasien tertuan dalam Permenkes nomor 269, 279, 280, nomor 290 pada tahun 2012 Yang jawabannya adalah Yang A Jadi ketentuan mengenai rekamedis ini Ada pada permenkes nomor 269 tahun 2008 Untuk jelasnya kita akan lihat Ya ini dia ya Protonomi nomor 269 tentang rekamedis Nah untuk yang perlu teman-teman ketahui adalah Ada 3 jenis rekamedis Yang pertama Untuk pasien rawat jalan Yang kedua Untuk pasien rawat inap Dan yang ketiga untuk pasien kawat darurat Jadi teman-teman bisa baca ya Dipaus saja videonya Terus teman-teman bisa Buat cetus melihat Apa-apa saja yang beda Dari setiap rekamedis ini Tapi yang pastinya itu Kalau untuk orang Untuk rawat inap itu Pasti ada di punya catatan ini Catatan hasil observasi klinik Kemudian kalau dia pulang itu ada ringkasan Pulangnya atau di secara samberi Sedangkan untuk pasien Untuk gawat darurat Yang paling penting ada Penisaran tambahan Penisaran transportasi yang gunakan saja Jadi untuk beda-beda lainnya Teman-teman harus pause terus baca Biar memahami Bagaimana beda-beda Daripada Isi rekamedis Dari untuk pasien rawat jalan Rawat inap Dan pasien rawat gawat darurat Karena yang ketiga itu adalah Hal yang beda itu adalah materi tambahan saja Buat teman-teman Soal nomor 19 Ketentuan mengenai surat Pernyataan persetujuan Tindakan medis tertuang dalam A Permenkes Republik Indonesia Nomor 270 Nomor 280 Nomor 290 Atau D Nomor 300 Jawabannya adalah Kita lihat saja Permenkes nomor 290 Tahun 2008 Jadi jawabannya adalah Yang C Permenkes nomor 290 Tahun 2008 Nah untuk ini sendiri Hal-hal apa saja yang perlu dikatakan Pasien sebelum tanda tangan Tanda tangan surat persetujuan Yang pertama Diagnosis dan tata cara tindakan Tujuan tindakan Alternatif tindakan lain Dan resikonya Resiko dan komplikasi mungkin terjadi Prognosis terhadap tindakan dilakukan Dan yang terakhir adalah Perkiraan pembiayaan Demikianlah Video kita pada hari ini Semoga ini bermanfaat bagi kita semua Dan bisa Membantu teman-teman dalam belajar Untuk menghadapi soal SKB nanti Ya sekian dari saya Terima kasih dan salam Untuk kita semua Apa yang teman-teman suka dengan video Teman-teman bisa like Share Dan juga Tentunya teman-teman harus Subscribe Untuk bisa mendapat Apa-apa berikutnya Tentang materi-materi Kesehatan lain Dan di channel saya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Tentang materi-materi